Pada awalnya Cheslin ini gak mau Itulah tadi kisah menyedihkan dari Hana Korchnil Karena dia pengen ekspert Boat aja disitu Sip, mantap Halo guys, welcome to my channel Gimana kabar kalian semua sehat? Sip, mantap Kisah yang mau gue bawain kali ini Itu sungguh tragis Gue mau ceritain seorang anak yang Baik hati guys Dan berwajah sangat cantik Tapi nasibnya sungguh tragis Kasian banget Cewek ini bernama Hana Kornelius Hana Kornelius ini Dilahirkan pada tanggal 13 Februari tahun 1996 Dia dilahirkan di ibu kota dari Afrika Selatan Yaitu Cape Town Hana ini Anak dari orang kaya Bapaknya bernama William Sedangkan ibunya adalah Anak Kornelius Bapaknya ini adalah seorang penusaha Yang sangat sukses di Afrika Selatan Hana mempunyai satu saudara kandung Yaitu adik lelakinya Cuma kasihannya ya Tipe lelakinya ini mengidap autisme Hana adalah tipe anak yang sangat menurut Apa perkataan orang tuanya Dan juga dia dipergaulan sangat disenangi oleh kawan-kawannya Atau turkatannya halus Dan dia itu enggak mikirin tentang strata sosial loh Kalau berteman itu mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang gelandangan Itu semua dijadikan teman sama si Hana Pada ulang tahunnya yang ke-16 Hana merayakannya dengan istimewa Karena dia ingin masyarakat itu atau orang tidak mampu Ikut juga merasakan kebahagiaannya Jadi di pesta ulang tahunnya itu Hana mengundang anak yatim biatu Mengundang fakir miskin, gelandangan Mengundang orang-orang tua dari panti jompo Setelah lulus dari SMA Hana melanjutkan kuliahnya di Universitas Stellenbuk Itu adalah sebuah universitas yang sangat terkemuka di Afrika Selatan Hana mengambil jurusan ilmu budaya Kasus sebenarnya yang terjadi di cerita ini Itu bermula pada tanggal 26 Mei tahun 2017 malam Pada malam itu Hana pergi ke sebuah bar bersenang-senang bersama teman-temannya Tapi gak mabuk-mabukan ya guys Pada pukul setengah 3 pagi Hana yang sudah merasa ngantuk Dia minta izin ke teman-temannya untuk pulang duluan Dia pulang mengendarai mobilnya sebuah fog wagon city golf yang berwarna biru Pada saat perjalanan pulang di dini hari yang buta itu Dia melihat ada satu temannya yang bernama Cheslin Mars Dia juga sedang dalam perjalanan pulang Tapi rumah Cheslin ini cukup jauh guys dari bar itu Dia pulang dengan mengendarai skateboard Karena kasian lihat temannya itu Hana pun lalu menawarkan tumpangan ya kepada si Cheslin ini Ayo gue antar deh lu ke rumah Kasian malam-malam gini jauh lagi rumah lu Pada awalnya Cheslin ini agak keberatan ya Dengan tawaran dari Hana Karena berdua sama cewek dini hari Nanti dilihat orang kan gak bagus juga Dia pengen ekspet boat aja pulang Cuman si Hana ini bilang Waduh rumah lu kan jauh dah ikut gue aja Gue anterin dah Akhirnya si Cheslin pun mau Sesampainya di rumah Cheslin Rupanya Cheslin ini gak langsung turun Mereka ngobrol dulu nih berdua Mereka ngobrol sempat sampai beberapa menit gitu ya Nah gak lama kemudian saat mereka ngobrol Ada empat orang laki-laki yang melewati mobil mereka Mereka berempat itu adalah si Vernon Whitboy Geraldo Persons, Eben Van Niekerk Dan Nashville Julius Pikes Usia mereka antara 27 sampai 33 tahun Ternyata keempat orang ini adalah orang gak bener guys Mereka melihat ada Hana perempuan di dalam mobil Lalu mereka pun nyamperin mobil si Hana Kemudian mereka pun mengeluarkan pisau Dan satunya ada yang mengeluarkan obeng Mereka meminta uang sama dompet semua dikeluarin Akhirnya handphone, dompet, uang semua dirampas oleh mereka Setelah mereka ini merampok Salah satu dari perampok itu yang namanya Nashville Dia pun pergi dari lokasi kejadian Ternyata kejadian perampokan itu bukanlah nasib sial Yang dialami oleh Hana Chelsin Ini berlanjut guys Ketiga orang itu pun menculik mereka Mereka menculik dengan tujuan membawa Hana sama si Chelsin ini ke ATM Mereka mau mengeruk uang yang ada di ATM Kemudian mereka berlima ini berangkat Naik mobil Hana mencari ATM Sampai menemukan ATM di sebuah pom bensin Pom bensin yang berjarak sekitar 2 km dari rumah Chelsin Sesampainya di pom bensin Vernon ini langsung menanyai ke si Chelsin Berapa pin kamu? Setelah si Chelsin ngasih tau pinnya Si Vernon ini keluar menuju ATM Kemudian memasukkan kartu dan memasukkan pin ATM Yang ternyata salah Si Chelsin dalam keadaan gitu masih sempet-sempetnya Yang ngeboongin si perampok Kalian tau kan keadaan gitu Perampok kalau diboongin marahnya seperti apa guys Sekluar dari ATM Dengan perasaan sangat marah Si Vernon ngambil batu guys Yang tergeletak di jalan Langsung mendatangi mobil Nggak pakai buah bibu itu Kepala dari si Chelsin langsung dihajar pakai batu Beletok Sampai si Chelsin ini pingsan Jadi dikira mati Karena saking barah itu mungkin banyak gitu ya Terus kepalanya itu retak apa gimana Karena perampok ini mengira si Chelsin udah mati Hingga mereka pun meninggalkan lokasi ATM nih Meninggalkan pom bensin Mencari tempat sepi Sesampainya di tempat sepi Mereka mengeluarkan tubuh dari Chelsin Terus digeletakan ke dalam semak pelukar Lalu gimana nih nasib si Hana Yang tinggal sendirian Aduh kasihan banget ya guys Dia menangis terus nih guys ketakutan Hana ini dibawa nih sama kawanan perampok itu Mereka mencari tempat sepi lagi Akhirnya mereka mendapatkan satu bangunan tua yang agak terasing gitu Dia ketiga orang ini langsung menarik Hana keluar dari mobil Dibawa ke dalam gedung itu Kemudian diperkosa secara bergilir Pada saat si Hana ini sedang diperkosa guys Hana meratap, menangis, memohon untuk tetap dibiarkan hidup Sedih banget ya Tapi ketiga orang ini Kita sebut tiga orang apa? Tiga binatang nih guys Pokoknya ketiga makhluk ini ya Mereka malah mentertawakan Jadi kayaknya seneng banget itu si Hana ketakutan seperti itu Akhirnya Terjadilah satu peristiwa yang sangat mengerikan ya Sangat tega Si Vernon guys ya Mengambil batu seberat 7 kilogram Si Hana yang sudah tidak berdaya di tanah itu Dengan gitu ya Diangkat itu batu 7 kilogram di atas kepalanya gini guys Dijatuhin ke kepala si Hana Berak Kepala si Hana hancur remuk Setelah menjatuhkan batu itu Kan jelas-jelas kayaknya udah mati ya Kepalanya udah remuk gitu loh Lebih sadisnya lagi Mereka mengeluarkan pisau Untuk meyakinkan bahwa si Hana ini Benar-benar mati guys Ditusuklah pisau itu ke leher dari si Hana Jabret Udah leher ke kepala Berat Gila Ini makhluk luar biasa Setelah melakukan itu Ketiga orang makhluk ini pun meninggalkan lokasi kejadian Pada keesokan harinya Ada seorang yang mau berangkat kerja kali ya Kebetulan dia mendengarkan ada rintihan suara laki-laki Dari semak blukar Dia pun mendatangi ternyata itu adalah Cesslin Cesslin ini masih hidup Segera orang ini melaporkan ke kepolisian Yang langsung Cesslin ini pun dijemput dan dibawa ke rumah sakit Nah lewat informasi dari Cesslin ini Dia bilang teman yang bernama Hana Cornelius Itu diculik oleh perampok semalam Polisi pun langsung mencari ke sekitar Memburu keberadaan dari Hana Sampai akhirnya polisi menemukan bangunan terbengkalai itu Di dalamnya ada Hana Dengan keadaan cedera yang Parah ya guys Gak terlukiskan ya Kepala dijatuhin batu 7 kilogram Itu jadinya kayak apa sih Akhirnya Hana pun dibawa ke rumah sakit Untuk divisum Polisi langsung memburu para pelaku Si Vernon, Geraldo, Eben sama si Nashville Akhirnya keberadaan mereka pun diketahui oleh kepolisian Dan mereka langsung ditangkap Jadi pada saat interogasi awal Kayaknya di kantor polisi Rupanya ketiga orang ini Setelah meninggalkan si Hana Mereka sempat melakukan perampokan lagi Kepada dua orang wanita Pada malam itu Peristiwa pembunuhan dari Hana ini Sangat mengejutkan banyak orang Gak hanya orang tua Gak hanya saudara Tapi teman-temannya Dan dari para orang-orang gak mampu Yang pernah ditolong Hana Itu semuanya menangis Meratapi kepergian dari Hana Bapak dan ibu Hana juga merasakan kekosongan Dalam hidup mereka Mereka merasa Hidup mereka sudah tidak seperti Dulu lagi Sudah tidak seindah dulu lagi Apalagi adik lelaki Hana ini Yang autisme itu Selalu nanyain keberadaan kakaknya Kakak kemana kok gak pulang-pulang Karena kalau Mungkin autismenya rada parah ya Jadi dijelasin gitu Adiknya ini gak ngerti-ngerti Setahun kemudian berlalu Sejak peristiwa itu Keluarga William ini kembali Di rundung masalah Ibu dari Hana ini Tiba-tiba meninggal Dengan mati lemas Pada saat sedang berada Di sebuah pantai Di Afrika Selatan Mungkin dia kena Sakit jantung kali ya Tiba-tiba meninggal Sementara itu Dalam persidangan Ke empat makhluk ini ya Vernon, Geraldo, Eben Sama Nesville Vernon, Geraldo, dan Eben Si pelaku sadis itu Dijatui Hukuman Seumur hidup Atas dakwaan Memperkosa Merampok Membunuh Dan beberapa macam Tuduhan lainnya Sedangkan Nesville Yang setelah Merampok si Hana ini Terus pergi Jadi dia kan Gak ikut melakukan Perbuatan sadis Dia dijatuhi Hukuman penjara Selama 15 tahun Lalu bagaimana Nasib si Cheslin Cheslin ini Ternyata mengalami Trauma Yang sangat fatal Guys Di samping trauma Dia juga Mengalami masalah pendengaran Jadi kupingnya Udah rada Budek gitu ya Karena mungkin Batu yang dipukulkan Itu kan naik kuping gitu Buok Jadi dia udah gak denger Dan dia sudah tidak mau Bersosialisasi Karena perasaan Seperti ketakutan Terus gitu guys Itulah tadi Kisah menyedihkan Dari Hana Cornelius Dan Cheslin Hana yang orang baik Yang banyak membantu Tapi umurnya pendek Makanya Di Indonesia juga ada ya Ungkapan orang baik Biasanya umurnya pendek Mungkin salah satunya Bisa kita lihat Contoh di Hana ini Si Cheslin juga Apes banget Coba pada saat itu Dia benar-benar Nolak ya Ajakan untuk Dianterin si Hana Mungkin dia tidak Mengalami hal ini Tapi udah namanya Nasib gitu Udah diatur begitu Mau gimana Ya pasti terjadi Ya mudah-mudahan Kisah ini Bisa menjadi pelajaran Dan dapat mengisi Waktu kalian saja Terima kasih atas perhatian kalian Guys Thank you And see you Terima kasih atas perhatian kalian